Intro Halo, balik lagi di channel youtube kita, Feng Lorides Kali ini kami akan membahas tentang 7 pasar paling unik di dunia Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini Pasar memang menjadi salah satu tempat orang-orang untuk membeli segala sesuatu yang dibutuhkan Pada umumnya, pasar menjual berbagai macam kebutuhan yang kita perlukan Seperti pakaian, pelawatan rumah tangga makanan hingga bumbu dapur Di Indonesia sendiri, pasar memiliki banyak ragamnya Ada pasar tumpah, pasar yang buka hanya satu hari, pasar malam dan masih banyak lagi Setiap pasar di berbagai negara pada umumnya juga menjual segala keperluan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Nah ternyata ada beberapa pasar yang sangat unik yang bisa kalian jumpai di dunia Kali ini kami dari Frank Lorides akan membahas tentang 7 pasar paling unik di dunia Untuk lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai habis 1. Pasar Penyihir di Bolivia Benda yang dijual di pasar yang satu ini bukan perlengkapan sihir alam murid Hogwarts di film Harry Potter Disebut pasar penyihir karena yang dijajakan adalah benda-benda aneh Di antaranya seperti janin hewan yang sudah dikeringkan, bangkai katak, hewan yang diawetkan, bulu burung hantu, hingga batu-batu asteroid Witch market atau pasar penyihir terletak di lapas Bolivia Mereka yang datang kesini rata-rata seorang dukun peramal hingga peneliti astrologi 2. Pasar Maeklong di Thailand Negara Thailand juga memiliki pasar unik dan menarik untuk Anda kunjungi Hal uniknya adalah letak pasar ini yang berada di pinggir rel kereta api Bagi orang yang tidak biasa melihat pemandangan pasar seperti ini, pasti berpikir bahwa pasar ini sangat berbahaya untuk dikunjungi Padahal kenyataannya tidak seperti itu Para pedagang akan mengetahui saat ada kereta yang melewati wilayah tersebut melalui suara klakson kereta Saat klakson berbunyi, para pedagang akan menggulung semua lapaknya dan menggelarnya lagi setelah kereta berlalu pergi Pengunjung pasar ini akan merasa tertantang dengan kondisi pasar yang keamanannya ekstrim ini 3. Pasar Gypsy di Bulgaria Pasar Gypsy mungkin akan cocok bagi Anda yang belum memiliki pasangan hidup hingga saat ini Pasar ini menyediakan perempuan yang belum menikah untuk dijadikan sebagai pasangan hidup Seperti barang dagangan, perempuan di sini akan berdandan sehingga akan tampil menarik di depan para pembeli alias laki-laki Jika perempuan tersebut tertarik dengan salah satu laki-laki yang ingin membelinya, maka akan ditandai dengan cara diajak berdansa Pasar Gypsy ini juga sering disebut sebagai pasar pengantin Bagi yang ingin berkunjung ke sini bisa datang pada hari Sabtu pertama setelah perayaan Pascah 4. Pasar Fodolome di Togo Sebuah pasar di daerah Lome negara Togo Afrika Barat menjual berbagai macam benda misterius dan aneh Jangan harap kamu bisa menemukan sayuran dan daging segar di pasar yang satu ini Sebab di pasar ini kamu hanya akan menemukan berbagai macam potongan tubuh hewan seperti kaki gajah, tanduk rusa, kepala macan hingga jantung kuda Tentunya semua barang yang dijual di pasar ini bukanlah barang yang bisa dimasak atau dijadikan cemilan Hampir semua barang aneh ini digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional yang dijamin manjur menyembuhkan berbagai macam penyakit Kabarnya bahan-bahan aneh ini hanya cukup dioleskan kepada kulit bagian yang sakit 5. Pasar Container Sebuah perusahaan di negara Swiss bernama Freitech memiliki cara unik untuk menggunakan barang-barang kontainer yang sudah usang Kalau pada umumnya kontainer-kontainer yang sudah usang dibiarkan begitu saja Namun Freitech menyusun kontainer-kontainer tak terpakai ini menjadi sebuah pasar Dengan cara menumpuknya dan dijadikan sebuah pasar, kontainer-kontainer ini menjadi magnet para turis yang hobi berbelanja Untuk membuat pasar ini membutuhkan 17 kontainer usang yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pasar unik setinggi 26 meter Tak hanya itu, di bagian atas pasar unik ini terdapat teleskop untuk para pengunjung yang ingin melihat pemandangan pelabuhan dari ketinggian 6. Merchado de Sonora Pasar ini hadir dengan dagangan yang tidak kalah unik yaitu barang untuk ritual mistis Boneka fudu, patung iblis pencabut nyawa, lilin-lilin aneh sampai ramuan misterius juga ada di sini Pasalnya penduduk daerah ini ramai yang menggeluti profesi sebagai penyihir dan paranormal Bahkan ada juga penyihir dan paranormal yang datang dari negara lain untuk belanja kebutuhan sihirnya di sini Selain menjual barang untuk sihir-sihir, di pasar ini juga ada lapak para penyihir dan paranormal Mereka menjual dasa bagi orang yang ingin diramal kehidupannya atau yang meminta mereka untuk melakukan berbagai hal tak lajim Seperti pelet, guna-guna atau menghipnotis orang lain dan menarik perhatian lawan jenis 7. Deirol Jika kamu adalah seorang penggemar bangkai-bangkai hewan yang diawetkan, maka Deirol adalah tempat yang cocok kamu kunjungi Di sini kamu akan menemukan berbagai macam tubuh hewan yang diawetkan, seperti kepala rusak, kulit harimau, beruang utuh yang diawetkan dan masih banyak lagi Bahkan tulang belulang hewan pun merupakan barang yang diperjual belikan di sini Deirol adalah pasar yang menjual berbagai barang tak lajim yang terletak di salah satu sudut kota Paris, Perancis Pasar ini pertama dibuka pada tahun 1831 oleh seorang yang ahli dalam berburu bernama Emil Deirol Berikut 7 pasar paling unik di dunia Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton!